Halo pemirsa, kembali lagi di channel youtube PT Indotara Persada, bersama saya Erick, staff sales department dari PT Indotara Persada. Nah, di depan saya ini sudah ada produk yang sangat menarik, unit baru dari Ferrativero FCM5403E. Nah, jadi buat kalian nih pecinta kopi yang ingin buat kopi di rumah, mesin ini sudah sangat baik di kelas ini. Mau tahu bagaimana spesifikasi dan juga bagaimana keunggulan dari mesin FCM5403E ini, mari kita simak terus video ini sampai selesai. Oke pemirsa, kita lanjut untuk memulai videonya dengan pertama unboxing mesin Ferrativero FCM5403E ini. Jadi kita lihat di sini untuk kemasannya, dusnya, tampilan depannya polos, hanya ada tulisan Ferrativero, mesin Espeso, sama untuk bagian belakangnya. Nah, di sampingnya di sini ada penjelasan mengenai model tipenya 5403E, juga untuk dimensinya berukuran panjang 338 mm, untuk lebarnya 292 mm, dan juga tingginya 380 mm. Nah, langsung aja kita unboxing untuk dusnya ini ya. Nah, jadi double dus di dalamnya. Nah, di sini dus yang kedua ini cantik ya, jadi ada gambarnya di sini tampilan mesin FCM5403E-nya. Nah, di sini ada power rate-nya 1100, juga bar-nya 15 bar, pressure bar-nya. Nah, langsung aja di sini ada penjelasannya juga, fiturnya apa aja di samping dusnya. Sama samping sebelah sini, jadi kita bisa lihat juga di dalam kemasan ini, apa aja fitur-fitur yang ada di dalam mesin FCM5403E. Sangat lengkap sekali ya. Nah, kita unboxing lagi. Oke, sekali lagi ini packagingnya sangat aman, jadi di dalam dusnya ini sudah ada stereofoamnya lagi, jadi aman sekali ya ini untuk dikirim-kirim ke luar kota ataupun ke daerah-daerah yang biasanya mungkin pada takut ya kalau untuk pengiriman, tapi ini sangat aman sekali packagingnya. Nah, ini dia hasil dari unboxing mesin Ferrativero FCM5403E. Jadi, unboxingnya cukup aman, sangat aman sekali ya, terjaga kalau misalnya sudah double-dose dan juga dilapisi oleh stereofoam, jadi aman sekali untuk packagingnya. Nah, di sini tadi sudah ada perlengkapannya seperti sendok dakar, juga ada basket, juga porta filternya. Jadi, ini basketnya dapat single dan double. Juga di sini sudah ada kartu garansi dan juga manual booknya. Nah, jadi biasakan untuk Anda yang sudah membeli mesin ini, baca dulu manual booknya untuk pengoperasiannya bagaimana. Jadi, di sini juga sudah ada ya, di manual book ini bagaimana cara penggunaannya dari burung espresso, juga menggunakan steam dan juga untuk setting masing-masing fungsi di sini. Nah, di sini juga terdapat kartu garansinya bisa diisi dan juga di sini tertera alamat dan juga bagaimana syarat atau ketentuannya yang ada untuk garansi dari mesin FCM5403E ini. Oke, kita lanjut langsung balik lagi ke mesin. Nah, ini dia mesinnya. Tadi sudah mendapatkan pertama porta filter. Porta filter dengan tipe facerize. Ukuran basket 52 mm. Nah, di sini mendapatkan dua basket. Yang pertama double basket dan juga single basket. Nah, ini lanjutnya kita lihat untuk tampilan mesinnya. Nah, terlihat tidak ada tombol sama sekali ya. Ya, tidak perlu cemas karena memang ini dia memiliki cara pengoperasian dengan touch screen. Jadi, ketika dihidupkan akan muncul di sini touch button-nya, touch screen tinggal disentuh aja. Sangat inis sekali ya, modern sekali ya. Jadi, sudah mengikuti perkembangan zaman dan menarik sekali. Ini juga memiliki tanki dengan kapasitas 1500 mili. Oke, dia punya dip tray yang bisa dicopot, pasang. Jadi, untuk membersihkan atau membuang airnya bisa diangkat tray-nya ini. Untuk fitur power dari mesin FCM 5403E ini, dia akan otomatis off ketika mesin ini tidak beroperasi selama 25 menit. Juga, untuk pemanas dari mesin ini, dia menggunakan thermoblock. Jadi, untuk sistem pemanasannya sangat cepat. Membutuhkan waktu 45 detik atau sampai 1 menit. Tidak perlu waktu menunggu lama. Oke, kita akan bahas lagi untuk tampilan dari mesin FCM 5403E ini. Dari tampilan di sini, look-nya oke sekali ya. Jadi, punya tampilan silver chrome, plastik silver chrome. Juga dilapisi warna hitam. Dan di sampingnya ada knob untuk steam-nya. Yang bisa disetting untuk steam dan juga air panas ya. Jadi, nanti untuk pengoperasiannya bisa di tampilan LCD di sini. Untuk pindah steam ataupun ke air panas. Nah, untuk selanjutnya, kita akan langsung coba aja bagaimana mesin ini hidupnya. Kita buat expressonya dan juga nanti kita coba untuk fungsi steam-nya. Kita simak terus video ini sampai selesai ya. Nah, oke pemirsa. Di depan saya sudah saya siapkan semua untuk proses pengambilan pembuatan espresso. Dan juga bagaimana pengoperasian dari mesin ini. Nah, sudah disiapkan. Di depan saya ini ada banyak ya. Jadi, ditemani juga dengan mesin grinder FGM 800. Untuk hasil gilingan biji kopi yang maksimal tentunya. Jadi, ini juga dari Ferrari Vero FGM 800. Kalian bisa cari juga kalau misalnya. Membutuhkan mesin grinder dengan hasil gilingan yang sangat bagus. Nah, sudah disiapkan juga biji kopinya. Juga nanti gelas untuk espresso dan di sini ada susu. Kita untuk steam susunya ya. Nah, ini airnya. Oke, kita mulai aja. Mulai dari kita nyalakan dulu untuk mesin espresso-nya. Dicolok ya. Nah, sudah dicolok mesinnya. Langkah selanjutnya kita masukkan air yang sudah disiapkan ke dalam tanki mesin FCM 5403E ini. Ini ditangkap supaya bisa dilihat. Nah, tanki sudah disiapkan. Pasang pembeli. Oke, langkah selanjutnya setelah tanki diisi dengan air. Maka mesin kita bisa nyalakan. Nah, ini kalau misalnya sudah dicolok akan muncul ya di sini tombol powernya. Dipencet aja. Nah, dia akan muncul nih. Start button-nya menyala. Nah, di sini ada empat fungsi tombol. Yang di tengah tadi tombol power. Yang di sebelah sini untuk single cup. Di sini untuk double cup. Nah, di sini untuk manual. Jadi untuk pembuatan kopi secara manual. Dan di sini adalah proses untuk steam-nya. Jadi perpindahan ke steam. Karena masih menggunakan satu thermoblock. Ada touch button sendiri untuk perpindahan ke bagian steam-nya. Kita langsung mulai aja bagaimana cara pembuatan espresso-nya. Mulai dari grinder biji kopinya ya. Jadi kita tuang dulu untuk biji kopinya ke dalam grinder FGM 800 ini. . ... ... ... ... ... ... Oke, nah sebelum kita grinder biji kopinya Kita singkirkan dulu Roplesnya Nah, sekarang kita grinder Untuk biji kopinya Nah, kita sesuaikan hasil green size-nya Sesuai dengan Kebutuhan mesinnya Nah, oke Kita ratakan dulu Tenting menggunakan sendok takar yang didapat ya Oke, ini hasil grindernya Sudah rata Nah, sekarang kita geser dulu Untuk mesin grindernya Karena kita akan fokus ke mesin expressor-nya ini Jadi kita angkat dulu Mesin ini sudah nyala Tadi tombol power-nya berada di tengah Nah, langsung aja kita coba buat expressor-nya Hasilnya kayak gimana Nah, buat yang penasaran bisa dilihat Oke, jadi ini tadi dengan gelingan yang halus ya Dari grinder FGM 800 Terus kita coba di tombol manualnya Nah, ini hasilnya Di waktu 12 13 Dimatikan ya Jadi Ini hasil dari Mesin FGM 5403E Hasil expressor-nya Nah, itu untuk fungsi brewing Pindah ke bagian steamnya Itu kita tekan tombol steam di sini Jadi di sini perlu pre-heating lagi Kira-kira selama 45 detikan Nah, kalau dia sudah standby Itu berarti dia menatakan steamnya sudah siap Lalu diputar knob di sebelah kiri bagian mesinnya Nah, ini kenceng Kenceng sekali ya Langsung aja kita coba untuk buat latte-nya Terima kasih Jadi bisa dilihat ya hasilnya silky Nah kita coba untuk buat Kita siapkan gelasnya Nah jadi Kita coba ya Nah pengisah Setelah kita review hasil dari mesin FCM5403A ini Dengan pengoperasian Mesin menggunakan LCD touchscreen Tentunya menambah kesan elegan Mesin ini juga Dibanderol dengan harga 1 jutaan Jadi sudah sangat baik di kelasnya Dan sangat cocok sekali digunakan Untuk pecinta kopi Di rumahan ataupun di kantoran Nah untuk mendapatkan mesin kopi ini Ataupun mesin-mesin kopi lainnya Dari PT. Indotara Persada Kalian bisa cek website PT. Indotara Persada Ataupun bisa melakukan pembelian Melalui marketplace PT. Indotara Persada Nah sekian untuk review kita Pada kesempatan kali ini Jadi Jangan lupa untuk like Subscribe dan klik lonceng Pada channel youtube PT. Indotara Persada Supaya tidak ketinggalan video-video Menarik yang lainnya Saya Erik Saya Les Departemen PT. Indotara Persada Amin Selamat menikmati Terima kasih.